Loha besti-besti yang lagi cari kuliner malam, ini sih wajib banget besti samperin dan cobain langsung keendulannya. Ada nasi bebek pakmi yang ada di Ciputa, Tangerang. Yuk ah besti daripada makin penasaran, langsung aja dibuktikan sama bara dan olive. Uh lala, liat tuh, bebek, ayam dan juga ati ampelannya langsung kita goreng ke minyak yang sudah panas besti. OMG aroma rempahnya langsung semerbak nih. Eits, besti-besti pasti pada salfok sama minyaknya yang sedikit menghitam ya. Tenang aja besti, ini tuh karena dari rempah-rempah bebeknya, jadi bikin minyaknya lebih cepat menghitam besti. Nah kalau sudah matang lalu tiriskan deh, kemudian untuk bebeknya digeprek-geprek dulu biar nanti makannya lebih mudah. Lalu disini itu disajikan dengan nasi, bebek, ati ampelah, sambal hijau dan juga bumbu hitam yang menjadi ciri khasnya besti. Halo besti, ya ampun membucah banget, yang suka makanan bebek ini dia, bebek Madura, Pak Amin. Besti-besti gimana puasa kalian, lancar? Alhamdulillah semoga lancar terus ya, selamat Ramadan. Nah ini besti-besti kita, aku sama Olive, kita lagi di daerah Ciputat, lagi mau cobain makanan-makanan yang buka sampai malam. Nah ini dia nih. Yang kalian bisa cobain, yang cari makanan sampai malam buat sahur kalian bisa juga nih. Ini dia bebeknya, bebek goreng yang udah dikasih bumbu Madura ya, sambalnya itu lebih ke warna coklat, rasanya seperti apa? Yuk, kita coba. Wow, 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 bunyi banget ya rasanya ya. Aduh-duh-duh, gigitan pertama aja udah bikin speechless barah sama Olive tuh, apalagi udah kecampur sama bumbu hitamnya. Beuh, makin ajib besti. Rasanya mirip sama kaya di kuning ya, tapi dia lebih medok lagi. Karena aku yakin ini, kalu-kalu dari si bebeknya tuh lebih banyak yang dikasih. Langsung dicampurin sama nasi, bebek dan bumbu hitamnya. Alamau oi, rasa pedas dan rempahnya makin enyoy di lidah. Tekstur daging bebeknya emang sedikit agak alat besti. Tapi karena bebek di sini itu menggunakan bebek yang gak terlalu besar. Jadi daging bebeknya empuk pake banget. Nah besti, yang aku suka dari bumbu di bebeknya ini. Ya, gimana? Itu kalau biasa kita makan ayam goreng, dikasih lengkuas, serendeng dari kelapa. Kalau ini dia langsung dicampur sama sambal bebeknya. Dan dioleskan langsung ke bebeknya. Soal digoreng ya. Sekarang aku cobain pake sambal hijaunya ya besti. Wuih, biar makin pedas. Wuih. Buat besti-besti yang kurang pedas dengan bumbu hitamnya, bisa banget loh dicocol pake sambal hijaunya. Kayak olive gitu tuh. Widih, pedasnya langsung meledak deh. Sama di sini ada, dikasih satu yang pelak. Jadi kalian bisa campur juga begini. Wow besti, ternyata pedas ya sambal hijaunya. Jadi kelihatannya gak pedas, tapi hati-hati. Karena ini sambal bebeknya, bumbunya tuh udah pedas. Jadi dicampur makin hot. Hot, hot, hot. Besti, wow. Bebeknya enak banget ya. Gak bisa, gak bisa. Kan aku udah bilang kalau makan di sini, makan bebek itu harus sepuasnya tuh. Gak bisa, gak bisa. Harus nampak lagi besti ya. Emang kita yang pecinta bebek ya. Mari kita cobain yang bebek kali ini. Kita kasih bumbunya ya. Ini kita kasih bumbunya besti. Wow, enak banget. Bumbu hitam dari kelapa ini emang jadi kunci semua kenikmatan ini besti-besti. Mau dipakaian apapun, tetap jodoh pake banget. Besti-besti yang udah pada ngiler, langsung aja yuk samperin nasi bebek Pak Min yang ada di Ciputat. Oke, sekarang saatnya kita kasih rating. Rating untuk? Untuk nasi bebek Pak Min yang ada di Ciputat. Ratingnya dari 1 sampai 10 adalah Enggir Keng. 11! Oke, bersih-bersih wajib banget kalian cobainnya. Tandanya lebih kelapar, abu. Nah, besti abis makanan kita lanjut bikin lapar berbagi besti. Nah, sekarang kita berbagi-bagi buat teman-teman. Ya, mungkin buat buka, buat sahur. Yuk, kita cari. Permisi, sampai kem. Halo, apa kabar? Ini Pak ada makanan sedikit buat sahur. Iya Pak, ini sekaliannya buat dibagi-bagi. Besti, sekarang waktunya Ences dan Enggie untuk berbagi ke warga-warga sekitar nih. Mas, ini buat buka puasa, ada Batagor yang dulu banget loh. Sekalian nih, biar nggak seret. Ada S-nya, oke. Semangat terus puasanya ya Mas ya. Sehat-sehat ya Mas ya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.